Polsek Melarak Polres Ponorogo berhasil mengamankan 3 dari 6 pelaku pemberasan ancam sebarluaskan informasi hubungan gay korban. Sementara 3 pelaku termasuk salah satu yang berperan sebagai gay berhasil melarikan diri. 3 orang asal Jawa Tengah yang mengaku sebagai wartawan dan lembaga swadai masyarakat atau LSM berhasil diamankan setres tim Polres Ponorogo. Mereka diduga melakukan pemberasan terhadap seorang warga kecamatan Melarak, Kau Fatin Ponorogo. Ketiga tersangka tersebut yakni AAS 45 tahun warga Kau Fatin Demba, NY 42 tahun, serta SG 42 tahun warga Semarang, Jawa Tengah. Para tersangka berhasil diamankan di desa Joresan, kecamatan Melarak saat salah satu pelaku berinisial IN yang masih DBO berkenalan dengan korban MS 48 tahun melalui aplikasi komunitas gay. Keduanya bertemu dan melakukan hubungan sesama jenis. Pelaku IN kemudian menghubungi tersangka lain untuk dilakukan pemberasan sebanyak 13,5 juta rupiah dengan modus mengancam akan ditulis di media online. Terus kamu ngaku-ngaku wartawan itu kamu memang untuk memeras biar korbanmu takut itu? Berapa banyak kamu minta uang itu? Berapa? Awal mulanya 13,5 juta rupiah, terus berhubungan bisa nego, jadi turun menjadi angka 5 juta rupiah. Berarti udah biasa kamu ya, ngaku wartawan terus minta uang itu biasa ya, merasai gitu ya? Saya beri walaik ini. Yang pasti korban dengan tersangka ini berkomunikasi lewat suatu aplikasi yaitu bernama Gaye Wailan, di mana korban diajak dengan tersangka berhubungan, selanjutnya dengan menangkut-menangkutin korban, mengatasnamakan LSM maupun wartawan, melakukan pemerasan atau menangkut-menangkutin korban. Kalau tidak membayar dengan sejumlah uang akan dibuka rahasianya, ataupun dilaporkan ke aparat, sehingga korban melakukan pembayaran karena takut. Sehingga korban melakukan, membuat laporan ke posek melarak, demikian. Diketahui para pelaku ini merupakan sedikat yang sudah beberapa kali melancarkan aksinya di sejumlah daerah. Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 368 ayat 1 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.